Intro Oke dok lovers di Indonesia, kembali bersama Bobesang Youtube paling keren sedih sederhana untuk channel untuk dunia anjing kita Untuk kali ini kita akan berbicara tentang laluri proteksi pada anjing Banyak ya dok lovers yang bertanya Gimana caranya melatih anjing Supaya bisa jadi anjing menjaga Jadi ada dua kategori ya Ada dua jenis Anjing itu bisa jaga karena laluri Memang anjing itu diciptakan untuk menjaga Lalu ada lagi anjing yang dilatih sebagai anjing menjaga Sama seperti orang Pada dasarnya semua orang itu bisa berantem Tapi kalau orang yang dilatih Misalnya dia taekwondo atau karanteka wanita Udah pasti dia itu akan lebih jago lagi Bela jirinya Jadi bisa gak anjing itu bela jirinya? Bisa gak? Bisa gak? Bukan bela jirinya Bisa gak jaga tuannya gitu Bisa gak anjing itu dilatih? Lebih bisa lagi Jadi anjing apapun bisa menjaga Bisa dijagakan anjing jaga Nah gue udah Kita ngomongnya apa reaksin apa bud? Kan kalau itu social reaction Ini apa ya Jadi udah coba di tempat yang putra Anjing yang putra itu tidak pernah dilatih jadi anjing penjaga Nah anjing itu anjing toy kecil Ada juga anjing yang Anjing tongkrel Campuran yang ukuran medium Leprador Leprador ya Kita lihat Produk Mirlax bisa anda dapatkan Di Tokopedia Official Store Pet Station BSD City BSD City Serius aja Balang kamat jirinya Alarm loku lelong Alarm loku lelong Ya Cuma ini di dalam Jangan lain mananya jirinya Kau teman-teman 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 Oke, kita sudah lihat tadi gaya anjingnya Putra, ngebelen si Putra ya, jadi gue gebukin, udah digebukin, anjing pada pelaksanaan, ada yang kongkong doang, ada yang cuma bisa kongkong doang, tapi ada yang bisa langsung gigit ya, kayak siapa yang gigit? Donat? Donat ya, kayak si donat, walaupun donat itu anjing kecil, ya kan? Dia bisa gigit, sedangkan si ciwi menganggap segi, tapi sudah ada bakatnya, jadi itu yang dibilang sebagai naluri proteksi alami, walaupun anjingnya udah dikasih snack, ya kan? WordPress, itu dia yang mau ciri muka, gue mau ciri muka gue dulu, ya, walaupun udah dikasih snack ya, udah dibaikin, tetep dia begitu. Tuhan yang diserang, dia akan ngebelain. Nah, sayangnya kita nggak coba si Ayu ya Putih, ya kalau si Ayu diserang, akankah anjing-anjing itu ngebelain si Ayu? Atau mustinya dua-duanya diserang, siapa yang bakal dibelain gitu ya? Kayaknya udah ada yang bikin begitu deh. Ya, jadi sampai di sini, dokner WordPress bisa lihat, semua anjing itu punya naluri proteksi. Nah, boleh dicoba di rumah, cuma hati-hati ya, kalau misalnya anjing gede, anjing doberman, rottweiler, sebaiknya ditaruh di dalam kandang, baru dites. Lalu, hati-hati juga, begitu udah dilepas, ada yang anjing yang dendam. Jadi bisa anjing itu, begitu kita udah selesai ngetes, dilepas dia hajar, ya. Jadi, mohon kalau misalnya mau dites di rumah, ya, hati-hati. Jadi, kalau misalnya anjingnya gede, sebaiknya dihindarin dulu, jangan juga gitu. Boleh panggil dunia anjing kita, gua sama Putra untuk ngetes ya. Kalau misalnya di luar daerah, bisa kirim akomodasi. Oke, Kak Putra ada yang mau ditambah? Enggak, gitu aja sih. Cuman karena videonya rusak aja, pengennya dibikin begini. Ya, jadi ceritanya karena videonya. Video itu gua bikin sebenarnya kelompok rumah Putra, tapi karena gua salah setting, jadi suaranya berangsatan gitu tuh. Jadi, akhirnya ya dibikin begini aja, daripada gak ada sama sekali. Oke? Good, Pak. Peace, Pak. Ini, ini mesti bisa tutup gini tuh. Gak bisa. Gak bisa. Arena, kamera. Enggak, ini bisa, itu bisa off sendiri gitu. Jadi, kita gak perlu gocok. Ini sekarang gua yang mau cimu kalu ya.